Hello students, good morning everyone, welcome back to English, class 4, grade 4, selamat datang kembali di kalas bahasa Inggris untuk kelas 4 How are you students? I hope you're fine, good, farewell, fantastic, and super happy today Baiklah students, apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini Nah, sesuai dengan lesson 4 yang ada di buku kalian At page 57, judul tema yang akan kita pelajari adalah In the Garden, yang berarti di taman Judul pada lesson ini adalah There are some flowers in the garden, yaitu disana ada beberapa bunga di taman Baiklah students, apa yang akan kita pelajari pada hari ini Yang pertama kita akan mempelajari tentang things in the garden, yaitu benda-benda yang ada di taman Nah, baiklah anak-anak, sekarang langsung saja please open your book page 58 Bukalah bukumu halaman 58 Nah, sekarang anak-anak perhatikan dulu gambar yang ada di buku halaman 58 tersebut Oke, ada gambar apa ya disana ya? Ya, right, there are 4 people, ada 4 orang disana Berada di mana ya mereka? Right, in the garden Ada di taman Nah, sekarang kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya Number 1 Are the children in the garden or in the playground? Apakah anak-anaknya ada di taman atau di taman bermain? Nah, garden itu artinya taman atau kebun ya Students Nah, jadi jawabannya yang mana students? Anak-anaknya ada di taman atau di taman bermain? Right, there are in the garden Jadi anak-anaknya itu ada di taman So, jawabannya adalah The children are in the garden Cukup jelas ya students? Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya How many children are there? Ada berapa banyak anak-anak yang ada disana? Kita hitung ya 1, 2, 3, 4 Wow, ternyata ada 4 Jadi jawabannya apa students? 4 children Lalu pertanyaan selanjutnya Who is sitting on the ground? Siapa yang duduk di tanah? Siapa ya students? Meilin, Seta, Nurul, atau Made? Right Yang duduk di taman adalah si Made Jadi jawabannya adalah Made Lalu pertanyaan selanjutnya How many flowers do you see? Ada berapa banyak bunga yang kamu lihat? Coba, ada berapa banyak bunga yang kamu lihat? Banyak ya students? Ada berapa? Di tempat Meilin ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 ya students Lalu di tempat Nurul ada 1, 2, ada 2 Sedangkan di belakang tigur ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi 4 ditambah 2 ditambah 8 menjadi 14 So jawabannya adalah 14 Cukup gak sih students? Baiklah anak-anak selanjutnya langsung saja kita akan mempelajari Nama-nama benda yang ada di taman atau kebun Oke Yang pertama ada pot 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 Yang berarti pot Ya students Tempat untuk meletakkan tanah dan juga tanamannya Lalu yang kedua ada leaves 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 itu adalah daun-daun Jika daunnya cuma 1, maka kita menyebutnya dengan kata leaf Beda tulisannya ya students Lalu selanjutnya ada seeds Seeds Apa seeds? Seeds adalah benih Benih tanaman Lalu berikutnya ada Trowel 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 Yang berarti sekop Selanjutnya ada soil 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 What does it mean? Apa maksudnya? Soil adalah tanah Tanah untuk menanam ya students Lalu berikutnya ada Sunflower 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 Yang berarti bunga matahari Lalu berikutnya ada Watering can Watering can Watering can Yang berarti alat untuk menyiram Atau penyiram Lalu selanjutnya ada alat untuk membersihkan taman Yaitu Broom 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 Yang berarti sapu Baiklah anak-anak Miss ulangi satu kali lagi ya Pot Leaves Seeds Shower Soil Sunflower Watering can And broom Sudah cukup jelas ya Nah sekarang Anak-anak Please open your book Page 60 Bukalah bukumu Halaman 60 Look and write Nah Untuk latihan yang pertama ini Kalian Lihat Gambar yang ada di setiap nomornya Contohnya Nomor 1 Gambar apa itu? Ya right Gambar sapu Nah sapu dalam bahasa Inggris Kita sebut apa tadi? Coba dilihat lagi catatannya Right Jadi sapu itu Dalam bahasa Inggris Kita sebut dengan Broom Di sana sudah tersedia Huruf-huruf yang teracak Silahkan anak-anak Sosun lagi menjadi Kata yang tepat Dan ditulis di sana Oke Tulis di buku tulis Bagi yang bukunya Buku pinjaman Oke Cukup jelas ya students Kerjakan nomor 1 Sampai dengan nomor 6 Oke students Jika sudah Sekarang Now please open your book Page 62 Bukalah bukumu Halaman 62 Sebelum mengerjakan latihan Halaman 62 Miss akan memberikan Contoh terlebih dahulu Mengenai kalimat Berkaitan dengan There are Dan there is There are Dan there is Sama-sama memiliki Arti yang sama Yaitu Di sana ada Diikuti dengan kalimat selanjutnya Oke There are Digunakan untuk Menyatakan Atau menjelaskan Benda Yang jumlahnya Lebih dari Satu Contoh There are Two flowers There are Two flowers Yang artinya Adalah Di sana ada Dua bunga Sedangkan Jika there is Ini untuk Menjelaskan Atau Menyatakan Benda Yang jumlahnya Hanya satu Contoh There is A flower There is A flower Di sana Ada Sebuah bunga Atau There is One flower There is One flower Di sana Ada Satu bunga Nah Cukup jelas ya Students Jika bunganya Tadi ada Lebih dari Satu Misalnya Dua Tiga Empat Dan seterusnya Kita gunakan There are Jangan gunakan There is Oke Cukup jelas ya Nah Untuk Soal Itu Instruksinya adalah Look and say Yes Or no Lihatlah Dan Katakanlah Yes Atau No Kita lihat Di kalimat Nomor Satu There is A swing In the garden There is A swing In the garden Di sana Ada Sebuah Swing What does it mean Swing? Swing adalah Ayu Ayunan Di sana Ada sebuah Ayunan Di taman Kita lihat Gambar yang ada Di atasnya Is it true or false Benar atau tidak Nah Ternyata Ada ayunan Di sana Jadi kita Tulis dengan Jawaban Yes Seperti itu Yes students